Baiklah, sekarang saya akan memberitahu tipe-tipe wanita sesuai dengan tujuan wisatanya. Yang pertama, pantai. Perempuan yang suka dengan pantai memiliki sikap yang tenang tapi juga berjiwa petualang. Baginya, halangan bukanlah hambatan. Perempuan tipe ini juga tak terlalu memperdulikan penampilan. Nah, untuk urusan fashion dia termasuk yang cuek meskipun gak juga sembarangan. Sayangnya, cewek yang menyukai pantai itu mudah sekali bosan. Dan juga emosinya mudah naik, mudah turun. Tidak stabil. Dan pastinya mudah naik atau turun itu bagaikan ombak di pantai. Tapi asiknya, kemampuannya dia bisa mengendalikan emosinya. Inilah juga yang menjadikan pribadi yang cukup menyenangkan. Di antara tempat lainnya, mungkin cewek yang menyukai gunung kayak aku itu agak-agak rebel. Rata-rata, perempuan yang menyukai gunung sebagai destinasi wisatanya adalah perempuan yang kuat dan tidak gampang menyerah. Mereka juga cukup visioner dan jago dalam menyelesaikan masalah. Namun, karena rasa percaya dirinya yang luar biasa dan juga rasa optimisnya, seringkali si pecinta gunung ini dianggap keras kepala atau susah untuk menerima pendapat. Baginya, apa yang dianggap betul itulah kebenaran yang absolut. Tapi, kalau bagi kaum pria yang ingin mendapatkan sahabat wanita terbaik, mungkin wanita pecinta gunung inilah kaum yang paling bisa dijadikan sahabat yang terbaik. Museum atau tempat bersejarah. Pernah lihat? Ada perempuan yang hobi ke museum? Ya, meskipun jarang tapi masih ada perempuan yang suka sekali dengan sesuatu yang bersejarah. Meskipun kelihatannya membosankan, akan tetapi perempuan dengan tipe ini adalah mereka yang berotak cerdas. Mereka menyukai sesuatu yang memiliki value atau nilai plus. Yang lainnya adalah perempuan dengan yang suka ke museum, umumnya adalah pribadi yang setia pada pasangannya. Hmm, kuliner. Jangan berpikir kalau perempuan yang hobi wisata kuliner adalah mereka yang bertubuh gempao. Yang kurus juga banyak loh. Tapi kira-kira gimana ya karakteristik perempuan yang hobi wisata kuliner? Mereka yang mengutamakan kuliner sebagai aktivitas wisatanya adalah wanita yang berani untuk mencoba hal yang baru. Dan juga berhasil atau gagalnya itu, itu urusan belakangan. Mereka juga senang sekali berkenalan dengan orang yang baru. Tapi hati-hati ya kalau berkata-kata atau bertindak dengan orang yang hobi dengan wisata kuliner, karena umumnya mereka itu adalah pribadi yang sensitif. Wah, sel 50 persen. Ntar lagi ke sana. Kan ke satu juga. Shopping. Hmm, meskipun banyak yang menganggap bahwa shopping belum bisa dikategorikan sebagai tempat wisata, tapi pada kenyataannya banyak sekali orang pergi ke suatu tempat atau daerah spesial untuk berbelanja. Misalnya, para perempuan sosialita yang jauh-jauh pergi ke Paris atau ke Hongkong untuk memuaskan hasrat belanja mereka. Tujuan wisata utama mereka adalah belanja. Perempuan yang doyan sekali shopping ini memiliki karakteristik yang feminin dan juga penyayang. Mereka lembut dan suka sesuatu yang glamour. Jangan ajak mereka untuk melakukan kegiatan yang ekstrim. Misalnya, kayak banju jumping. Pasti mereka akan menolak dengan mentah-mentah. Jadi, kamu pilih-pilih yang marah.